Halo Jakartans, kembali lagi di Diskusi Koran Jakarta. Kali ini kita sudah kedatangan di sama salah satu narasumber yang pastinya menginspirasi dan juga sudah memiliki banyak pengalaman di dunia perfilman Indonesia sebagai musik direktur dan juga komposer. Tempat lama-lama, ini dia, Katia Subiakto. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Ya Alhamdulillah, baik. Sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih, Kak? Oke, aku memang sedang menyelesaikan novel kedua dan kemudian saya juga mengajar. Jadi saya punya satu kelas yang khusus membahas tentang konten rasa layar lebar. Jadi dengan teman-teman saya, para sahabat saya yang ikutan ngajar juga. Terus, Kak, kalau boleh tahu nih, Kak, menurut Kakak nih, pandemi ini menghalangi Kakak nggak sih untuk berkarya atau berkarya? Bagi saya, tentu pandemi tidak menjadi penghalang. Justru pandemi ini adalah masa di mana kita memang harus mengembangkan diri kita. Mungkin ambil contoh seperti saya gitu ya. Saya dikenal sama masyarakat sebagai penata musik film, yang mana penata musik film itu memang di belakang layar, of course gitu kan. Tapi begitu 2020 ini kan memang karena prokes dan karena pandemi ini gitu ya, otomatis kan memang ada beberapa batasan-batasan untuk syuting gitu misalnya. Yang mana sih kalau misalnya kita habis syuting, terus kita masuk ke post-production, terus ya begitu sih filmnya masuk post-production, aku kan mesti ngisi musiknya gitu kan. Tapi kan ini kan memang karena syutingnya sendiri juga terhambat, jadi mengakibatkan ya dunia perfilman juga lagi mencari jalan gitu, dan juga apa namanya, tidak begitu banyak produksi. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk, oh ntar dulu, let me find my true self gitu. Maksudnya di dalam diri itu ada apa ya yang bisa saya lakukan, ada hal lain apa ya. Akhirnya di pas pandemi itu saya menemukan menulis gitu ya, tentang menulis. Jadi saya baru sadar bahwa, oh ternyata saya bisa menulis. Yang penting saya bisa belajar gitu kan. Dari menulis itu, tiba-tiba ada petawaran, saya diminta mengajar. Dan tiba-tiba akhirnya saya punya kelas sendiri gitu, karena saya senang banget gitu bisa sharing sama orang lain tentang pengalaman, dan juga apa ya, prinsip-prinsip hidup, ilmu gitu. Aku senang banget gitu. Oke Kak, tadi kan udah mulai nyinggung-nyinggung nih tentang kakak pembuat musik later untuk di film nih. Nah kalau boleh tau, kakak udah berapa lama sih terjun ke dunia musik itu? Oke, kalau saya sendiri terjun ke dunia musik itu dari tahun 97 pada waktu itu, saya sering membuat musik untuk iklan gitu ya. Istilah kata jingle gitu. Tapi di tahun berikutnya, di tahun 98, saya akhirnya bersama adik-adik saya membentuk orkestra, dan saya menjadi konduktor wanita termuda pada waktu itu, umur 19 tahun. Dan kemudian, as time goes by, tahun 2005 saya punya studio sendiri, dan tahun 2007 saya mulai masuk dunia perfilman. Jadi, mbak bisa bayangin kan, dari tahun 2007 ke tahun 2020-2021 lah, itu udah berapa belas tahun? Lama juga ya berarti? Udah, sudah lama ya. Alhamdulillah sudah banyak memberikan sumbang sih untuk dunia perfilman. Alhamdulillah. Kalau aku pernah baca nih, kalau kakak itu kan awal-awalnya terjun di dunia musik itu main piano ya, kak? Itu gimana, kak? Kalau diceritakan. Ya, betul. Jadi, saya belajar piano dari umur 3 tahun. Saya belajar piano dari umur 3 tahun, kemudian umur, ya bahkan waktu umur 3 tahun itu saya nggak bisa baca abjad. Saya bisa baca not blok doang. Ngomong juga nggak jelas. Jadi, akhirnya di umur 6 tahun, saya disekolahkan sekolah musik klasik ya. Kalau mbak pernah dengar yayasan pendidikan musik, itu sekolah saya. Selama 7 tahun, dan kemudian saya sempat belajar sama musisi-musisi senior antara lain, Om Elfa Sesyoria Almarhum, ya. Dan juga Om Idang Rashidi juga. Terus juga saya sempat belajar sebentar banget gitu sama Mas Indra Lesmana. Tapi, semua ilmu itu kepake gitu sampai sekarang. Nah, kalau boleh tau kakak, gimana sih awal kakak itu membuat musik latar untuk di film itu, gimana sih awalnya kan? Awalnya kan dari orkestra, terus membuat jingle untuk yang di iklan. Nah, tiba-tiba ke film nih, itu dari mana kakak? Iya. Jadi, di tahun 2005 ketika saya coba membangun studio sendiri, saya memang lebih fokus di musik iklan gitu ya. Kemudian, saya mendapatkan tawaran di tahun 2007. Waktu itu film pertama saya itu film Sang Dewi. Sutradaranya Mas Dewi Ilalang. Pada waktu itu kita sama-sama. Jadi, Mas Dewi juga pertama kali nge-direct. Saya juga pertama kali bikin musik film gitu. Nah, saya sih benar-benar belajar banyak di film pertama itu. Jadi, ya Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa terbang ke Hongkong untuk melihat final mix itu bagaimana gitu kan. Pada waktu zaman itu juga masih, sistem film itu masih celluloid ya. Masih yang memang harus ada merit print dan segala macam. Beda sama zaman sekarang gitu. Nah, di lalah setelah film pertama itu, produser Mas Hanu mengabarkan aku. Meminta aku untuk mengisi musik di film Cinta. Aku kan nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa gitu kan dari awalnya gitu ya. Eh, nggak tahunya begitu jelas loh. Oh, jadi buku. Oh, bukunya best seller. Wah, gitu kan. Ya udah, pada akhirnya Alhamdulillah saya bisa membuat musik untuk film R.A. Cinta dan Alhamdulillah meraih 3.650.000 penonton pada waktu itu. That's quite huge. Setelah itu, mulai tuh berdatangan gitu. Alhamdulillah kan Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa meraih cita-cita saya waktu SD. Jadi, memang waktu SD saya memang cita-citanya jadi pendatang musik film. Oh, berakhir, emang cita-citanya dari dulu emang tertarik di dunia musik? Emang pengennya di dunia musik itu ya, Kak? Iya, jadi dari SD tuh, waktu itu sempat ngeliat film E.T. Mungkin, Mbak udah pernah nonton belum ya? Nah, waktu itu saya ngeliat banget gitu ya video behind the scene. Tiba-tiba ada seorang film composer namanya John Williams dan dia bener-bener yang di depan orkes gitu dan itu ada layarnya gitu. Saya cuma bilang gini sama papa-pamaku, Pah, Mah, someday I'm gonna be like him. Gitu. Ya, Alhamdulillah terwujud. Alhamdulillah. Dan dia adalah salah satu orang yang menginspirasi kakak sampai sekarang mungkin. Iya, sampai sekarang. Iya, karena memang John Williams benar-benar legend. Beliau benar-benar legend. Dan musik-musiknya benar-benar evergreen gitu ya. Kalau balik tau nih, Kak, apa sih kesulitan dalam membuat musik later untuk di film tuh? Well, kalau saya sendiri, mungkin kalau musisi lain, bagi musisi lain yang memang tidak begitu punya passion di bidang produksi di film gitu ya, mungkin itu akan terasa sulit. Tapi waktu itu, saya umur 15 tahun pun juga sempat magang sebagai clapper boy gitu ya. Dan saya mempelajari banget, oh sistem produksi film begitu, walaupun film iklan ya. Sistem produksi film tuh ternyata begini, oh ada DOP, ada director, ada producer, ada ini, segala macam-segala macam. Yang mana, saya akhirnya belajar banyak di situ. Dan juga belajar banyak proses. Proses saya pelajari sekali gitu. Proses dari ketika ada meeting pre-production, kemudian pas produksi sendiri, shooting days, kalau iklan kan biasanya sehari, dua hari gitu lah ya. Kemudian, oh ada post-production yang ada editing. Jadi dari shooting itu disusun-susun lagi gitu, jadi editing gitu. Oh, terus ada bikin musiknya. Kadang-kadang bikin musik juga di depan gitu, pas di depan proses gitu maksud saya ya gitu. Jadi, bagi saya sendiri itu tidak terlalu sulit sih untuk beradaptasi. Cuman adaptasinya di durasi aja. Itu quite menantang. Cukup menantang kalau masalah durasi. Karena biasanya saya di 60 second, akhirnya membuat musik untuk durasi dua jam gitu. Ya, pastinya itu tantangan tersendiri sih Mbak. Tapi ya Alhamdulillah bisa lah gitu. Kalau boleh tau untuk pembuatan musik latar untuk di film tuh berapa lama sih? Dan di film apa yang paling susah gitu? Untuk membuat musik latarnya. Maaf, maaf. Diulang lagi pertanyaannya, maaf Mbak. Butuh waktu berapa lama untuk membuat musik latar di film? Dan di film apa sih yang paling susah untuk bikin musik latarnya? Oke, biasanya sekitar, ini rata-rata sih. Rata-rata untuk film yang saya kerjakan sekitar satu bulan atau sampai satu setengah bulan gitu ya. Ada yang lebih pendek dari itu, tapi ada juga yang lebih panjang dari itu. Jadi, sekitar tiga sampai lima bulanan lah gitu kira-kira. Nah, pada waktu itu yang memang memakan waktu panjang adalah waktu pembuatan musik film Soekarno. Kenapa saya bilang panjang? Karena di situ pertama kalinya kita recording di Moskow. Jadi, Moskow itu punya studio, studio namanya gedungnya itu Mosfilm. Nah, Mosfilm ini ibarat kata itu loh, Eropa Timurnya Hollywood gitu. Dan mereka itu kompleks. Jadi, ada yang untuk visual dan ada yang untuk audio. Nah, pada waktu itu kita, apa namanya, bekerjasama dengan Moskow Studio Symphony Orchestra gitu. Yang mana akhirnya kita pergi ke sana, kita melihat benar-benar komposisi untuk film Soekarno dimainkan secara live gitu. Oleh para anggota orkest yang notabene lulusan konservatori Moskow gitu. Tapi, apa ya, di situ saya senang banget gitu. Maksudnya, sebegitu panjang gitu ya, waktu pengerjaan, saya lega, saya bisa belajar banyak. Karena ternyata untuk rekaman live di sana itu tidak mudah gitu. It's not easy. Dan memang harus membutuhkan kerjasama tim yang lebih erat lagi sebenarnya. Termasuk kerjasama dengan orkestnya sendiri. Begitu. Nah, selama perjalanan kakak nih, untuk yang di dunia perfilman kan udah banyak nih, yang kakak buat nih musik latarnya. Nah, apa pengalaman unik dan mengesankan itunya selama kekakak jalan itu? Ya, setiap film tuh ada pengalaman uniknya gitu ya. Kadang ada beberapa film yang saya cuma dikasih waktu lima hari untuk kerjain. Terus, saya langsung, aduh, aku sudah mulai tua rentah nih, umurnya udah mau asar, bok. Tapi, ada juga yang, wah, ini memerlukan teknik musik yang benar-benar harus saya perhitungkan. Harus saya pikirkan. Nah, itu yang membuat itu menjadi unik dan menantang. Dan juga pembawaan dari sutradara. Karena kenapa? Sutradara adalah orang yang menceritakan sesuai dengan treatmentnya beliau. Jadi, setiap sutradara misalnya dikasih cerita yang sama. Setiap sutradara itu pasti beda, gitu kan. Nah, keunikan itu yang membuat saya makin jatuh cinta sama dunia film, gitu. Oke. Kak, kalau boleh tahu nih, Kak, apa sih tips dan trik untuk menjadi seorang popos atau musik director yang baik, menurut kakak? Oke, saya percaya setiap orang adalah seorang seniman. Setiap orang. Every one of us, gitu ya. Saya percaya banget semua musisi, terutama musisi di Indonesia, bisa menjadi penata musik film yang baik. Bahkan yang terbaik sekalipun. Jangan salah loh, filmnya Mas Edwin yang seperti Dendam Rindu Harus Dibalaskan, itu aja menang di Locarno Film Festival. Nah, itu kan membuktikan bahwa sebenarnya SDM di Indonesia tuh udah cukup mumpuni untuk bisa benar-benar keluar ke dunia internasional. Saya sendiri pun juga ya, Alhamdulillah, saya dapat mendapatkan kesempatan untuk bisa berhubungan dengan Hearn Publications, penerbit di Amerika, dan insya Allah buku saya tahun depan diluncurkan, gitu kan. Nah, saya rasa tips and tricks-nya adalah jangan pernah menyerah dan terus belajar. Karena apa? Dengan belajar, kita jadi memukawasan. Dengan belajar, kita jadi tahu melek, gitu ya, tentang, oh ternyata dunia musik film tuh seperti ini ya, kayak gitu. Nah, belajar pun juga tidak harus dari luar, tapi belajar dari kesalahan. Jadi, misalnya ada satu, misalnya instrumentasi yang keliru, gitu ya. Itu enggaknya dijadikan pelajaran untuk misalnya proyek berikutnya, atau untuk musik berikutnya. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi, saran saya adalah jangan menyerah, tetap terus belajar. Dan kalau memang kita punya cita-cita, ayo kita sama-sama pegang cita-cita itu, dan kita harus berpikir bagaimana cara mewujudkannya. Karena banyak cara menuju Roma. Oke. Jangan menyerah dan terus belajar. Mantep lah kan dikot dari karya. Kak, kalau boleh tahu nih, proses-proses untuk membuat musik latar tuh apa aja sih, Kak? Oke. Biasanya sih saya ngelihat filmnya dulu, gitu ya, Mbak. Ngelihat filmnya dulu, kemudian saya berdiskusi dengan sutradara dan produser tentunya. Ini mau dibawa ke arah mana? Karakter film ini mau seperti apa? Kayak gitu ya. Kemudian, yaudah saya mulai membuat musiknya. Jadi, mulai dari pemilihan melodi, gitu. Kemudian, kalau saya lebih senang nyebutnya tuh kayak, apa ya, mengolah rasa saya terhadap film itu. Dan kemudian saya mengkompos. Mulai mengkompos. Tapi karena mungkin saya emang biasa-biasa kerja sendiri, ya, Mbak. Jadi, composing, arranging, orchestrating, itu saya lakukan sendiri, gitu, biasanya. Jarang banget bisa kerjasama dengan orang, ya baru-baru ini aja, gitu. Karena saya sudah mulai berumur sebagai seorang perempuan yang tidak sanggup begadang dan tidak mandi berhari-hari. Jadi, jadi saya sudah mulai mendirikasi, tapi biasanya saya sendiri, gitu. Nah, kemudian, setelah musiknya selesai, saya langsung minta approval sama sutradara, sama producer. Ini enggak, feel yang dicari benar enggak begini, gitu. Kalau approve, ya sudah. Langsung akhirnya nanti musiknya masuk ke final mixing. Final mixing, dimixing dengan sound effect dan juga dengan dialog, gitu. Jadi, itu ada peran orangnya sendiri, kita sebut dengan penata suara, gitu. Berarti yang bisa aku tahu di sini adalah semua membuat sebuah musik latar itu, kita harus memaknai dulu nih, dialog-dialog di filmnya, gitu. Oh iya, tentu, tentu. Dialog memang memegang penting. Memegang peranan penting, maksud saya. Tapi selain dialog, gambar juga memegang peranan penting. Namanya juga film, ya mbak. Film itu kan audiovisual, gitu. Semuanya tercakup di situ. Nah, untuk ide pembuatan musik latar itu biasanya gimana, Kak? Tentu saya tidak sendiri, ya mbak. Jadi, maksudnya saya tuh dapet ideanya itu justru malah dari diskusi sutradara dan produser, gitu ya mbak. Jadi, kadang-kadang juga sutradara kepengennya, oke Tia, ayo kita tambahin etnik. Yaudah, kita pakai bahasa Nusantara, gitu. Misalnya pakai bahasa dengan kebudayaan Indonesia. Ya nggak apa-apa, kita provide instrumentasinya. Jadi, saya juga pelan-pelan belajar etnomusikologi. Yang mana ternyata untuk generasi muda itu penting banget etnomusikologi. Kalau nggak, jadi punah, gitu. Nah, apa namanya, daerah satu dengan daerah lain, tentu instrumentasinya juga berbeda-beda, gitu mbak. Kakak pernah nggak sih, Kak, membuat musik latar yang harusnya serem, eh tiba-tiba ternyata lucu, gitu? Jarang sih, jarang begitu. Ya kalau serem, ya serem aja. Kalau, ya kadang-kadang tuh, apa misalnya aku bikin musik, musiknya serem banget, gitu. Nggak taunya untuk visualnya, hantunya kayak ondel-ondel. Maksudnya, ini kenapa? Kok ini nggak serem? Ini malah nari-nari, joget-joget, gitu. Kayak gitu, itu pernah juga, gitu. Nah, aku pernah baca juga nih, kalau di tahun 2008 sama 2011 itu, Kakak pernah terpilih sebagai penata musik terpuji di festival film Bandung dan juga base musik di Asia Pacific Film Festival. Nah, itu, Kak, gimana mau diceritain, Kak? Aduh, saya tuh seumur umur ya, maksudnya punya cita-cita, itu jarang banget bisa kepikiran untuk mendapatkan penghargaan, gitu. Bagi saya sendiri, gitu, penghargaan adalah suatu bonus. Tapi bukan suatu cita-cita besar, enggak. Tetap cita-cita besarnya adalah bagaimana caranya musik yang kita buat bermanfaat bagi orang lain. Lewat media apapun, makanya saya lebih senang bila saya berkecimpung di seni terapan atau musik terapan. Which is, musik film adalah musik terapan. Pada waktu pas pertama kali dapat festival film Bandung, Ayat-Ayat Cinta, which is itu film kedua ya, gitu. Saya nangis. Saya bilang ini, ya nggak percaya, saya gitu kan. Saya nggak percaya sama sekali, gitu. Gila loh, ini kan baru yang kedua ya, gitu. Baru film kedua, tiba-tiba dapat penghargaan, tiba-tiba begini-begitu, gitu. Tentu, ya syukur itu pasti ada, di dalam dada pasti ada rasa syukur. Tapi yang terpenting adalah langkah kita nggak boleh stop sampai situ. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Jadi langkah kita harus terus maju, harus terus berjalan. Karena yang menjadi maksimal hari ini, belum tentu maksimal untuk besok. Kita harus bisa lebih lagi. Itu prinsip saya. Jadi, apa namanya, untuk membuat musik film yang untuk film selanjutnya, tentu harus lebih kece, lebih bisa bikin orang nangis, atau bisa lebih bikin orang serem. Oke, oke. Berarti kita, quotes dari kakak nih, yang aku ingat. Kita harus terus maju, jangan stuck di tempat, untuk lebih baik lagi ke depannya, gitu ya, kak? Betul, betul sekali. Oke, untuk dunia musik dan perfilman, kita udah bahas nih, kak. Nah, sekarang aku mau singgung dikit nih, tadi tentang dunia menulis. Nah, kalau boleh tahu nih, kak, tadi kan kakak bilang, semenjak pandemi ya, yang udah mulai menulis ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kak, udah berapa buku sih yang kakak tulis? Oke. Sejauh ini memang baru satu, yang memang sudah diluncurkannya dari tahun lalu, tapi saya meluncurkannya secara mandiri, which is itu secara indie, atau self-publishing, gitu ya. Mengapa saya memilih self-publishing? Sebenarnya banyak sekali ilmu yang kita, aku pun sendiri juga baru tahu, gitu, di self-publishing itu, wow, so many things, gitu kan. Termasuk, bagaimana caranya kita meng-approve desain cover kit itu, gitu kan, untuk buku kita. Kemudian, bagaimana cara mengkomunikasikan novel kita ke orang-orang, gitu kan. Yang mana, orang kan taunya kan, aduh, Tia Subiak itu, kenapa musik ini, masa dia tulis sih? Kayak gitu. Nggak ada yang percaya aku bisa nulis, gitu kan. Tapi ya, aku tidak berhenti sampai situ. Jadi aku benar-benar yang berkomunikasi, terus bagaimana cara mempromosikannya, yang paling, promosi yang paling efektif itu yang mana sih, kayak gitu, untuk buku, gitu kan. Udah gitu, hitung-hitungan sama percetakan, itu aku belajar semua, gitu. Nah, sampai ketika tahun lalu, aku memang berinisiatif di pertengahan tahun lalu, ya, dibantu Bang Dali Sembiring, mentranslasi panggil aku mama ke bahasa Inggris. Kemudian, ya itu, saya akhirnya terkonekted dengan Herne Publications. Ya, Alhamdulillah, akhir Oktober tahun lalu, saya menandatangani kontrak dengan Herne Publications, dan sekarang memang lagi proses, proses untuk diluncurkan tahun depan, insya Allah. Nah, untuk novel Panggil Aku Mama ini, ada cerita apa sih, Kak, dibalik novel itu? Oke, sebenarnya, sebenarnya ini bukan novel asli-asli, maksudnya nulis yang berasal dari novel tuh, enggak ya, Mbak, ya? Jadi, awalnya itu skenario. Jadi, pada waktu itu, 2019, saya sempat menikah dengan seorang sutradara namanya Agir Syahriar. Jadi, dari beliaulah saya juga akhirnya bersemangat untuk coba yuk, aku mau bikin skenario sendiri, gitu. Udah, ditulis, ditulis beneran, ditulis pakai handphone, kemudian ditulis pakai laptop, gitu kan, dipindahin ke laptop, dengan format skenario. Kenapa sih kok aku harus bikinnya format skenario? Karena selama belasan tahun di dunia perfilman, yang aku baca skenario. Ya kan, sebelum ngisi musiknya, kan janjian sama sutradaranya, gitu ya. Ya, aku, ya, taunya formatnya skenario. Jadi, yaudah, aku nulisnya skenario, gitu. Tapi, sampai ke sini-sini, akhirnya tiba-tiba kita pandemi kan, yaudah, aku novelisasikan. Aku juga bertahui istilah novelisasi, ya. Kalau enggak dilakuin, enggak belajar, gitu kan. Jadi, dari skenario ke, apa namanya, ke novel itu, istilahnya memang novelisasi, gitu. Jadi, menjadi novel, dan memang agak sulit sih, mbak, novelisasi itu. Jadi, ternyata bahasa skenario sama bahasa novel itu, bedanya jauh banget. Tapi, aku tidak menyerah. Jadi, kemarin aku sempat nulis lagi. Tahun ini, awal tahun ini, aku sempat malah dari akhir tahun lalu, gitu. Aku sempat nulis lagi. Nulis satu novel, tapi memang basic dari novel. Jadi, saya mencoba untuk menulis, menceritakan, dari novel, deh. Kayak pelis-pelis novel lain, deh. Coba, ah, gitu kan. Udah, aku coba, aku coba, aku coba. Ya, Alhamdulillah, udah proofread memang dalam tahap layout. Ya, insya Allah sih, awal tahun depan. Kayaknya, diluncurkannya. Karena, melihat kondisi tahun ini ya, saya lebih prefer awal tahun depan. Kayak gitu. Boleh dispel nggak sih, kak, judul untuk yang terbaru? Judulnya apa? Oke, kalau judul yang terbaru, tapi book covernya belum ya. Karena emang masih judul layout. Oke, judulnya Anak Tak Bernama. Kalau boleh tahu itu tentang apa sih? Intinya aja nggak apa-apa? Intinya ya. Saya mau coba mendeskripsikan tentang anak. Jadi, anak itu bukan cuma anak kandung, tapi ada anak sambung. Ada anak, semua ada anak angkat, segala macam. Dan apapun base dari status, misalnya status pernikahan kita gitu ya, anak harus kita jaga baik-baik. Anak harus kita hargai, anak harus kita apresiasi. Begitu. Jadi, nggak sabar nih mau nunggu novel terbaru, kakak. Boleh dong dikondisi. Aku juga nggak sabar nih, mau ngeluncurin. Cuma gimana, anak kurunya, bukti-bukti sabar dulu ya, mbak. Ngomong-ngomong masalah novel nih, kak. Berapa lama sih, kak, untuk proses pembuatan novel? Oke. Karena aku telah mengalami dua fase itu ya, dari skenario ke novel, dan dari novel langsung gitu. Kalau dari skenario ke novel, it took about satu bulan, satu bulan setengahan lah gitu ya. Karena kan aku nulisnya di handphone, kalau di tahun ini tuh, aku memang benar-benar konsentrasi di laptop gitu. Konsen di laptop, fokus mengerjakan setidaknya 2.500 kata satu chapter. Nah, dari situ ternyata kita harus self-editing lagi. Jadi, itu memakan waktu sekitar dua bulan, kalau nggak salah. sekitar dua bulan, yang saya intens banget ya. Kalau yang akhir tahun lalu itu kan memang ya nge-plotting, pokok pikiran, lockline gitu, dramatic question, kayak gitu-gitu. Nah, begitu pas di tahun ini benar-benar yang tak, oke, aku ada moodnya buat nulis. Udah, udah, langsung jari menari-nari di atas keyboard. Begitu, Mbak. Untuk hambatan apa aja sih, kak, kalau misalnya untuk penulis novel gitu? Ya, kalau bagi saya seperti penulis pada umumnya ya, terutama penulis pemula. Ingat loh, Mbak, aku ini seorang penulis pemula ya. Jadi, saya juga masih belajar nih. Writer's block, itu merupakan tantangan yang luar biasa. Mau ditembus juga susah banget itu. ada beberapa naskah yang saya udah selesai sampai haram 30. Tapi karena writer's block, aduh, tar dulu deh, aduh, tar dulu deh, tar dulu, tar dulu terus, udah gitu, jadinya kapan coba? Writer's block, itu adalah tantangan tersendiri. Dan, how to deal with it, ya, itu dia. Aku juga kadang-kadang yang, yaudah deh, gue nekat aja deh, di depan laptop, nulis deh. Udah, gitu aja. Tapi, aku mencoba untuk, oke, aku mau coba untuk nulis sini nih. Walaupun, cuman, 100 kata misalnya, gak apa-apa deh. Terus udah gitu tiba-tiba setak lagi, yaudah gak apa-apa. Besok lagi. Besoknya, enggak, bukan bagian sini yang aku ada idea, tapi bagian yang di tengah-tengah atau bagian yang di ending. Yaudah, aku tulis aja dulu endingnya, kayak gitu. Tapi setidaknya, bisa, apa, bisa, mengikis writer's block dalam kita pelan-pelan. Karena writer's block itu bener-bener, wah, momok banget buat penulis. Begitu. Aku menanya dong, untuk nulis novel itu, kan biasanya, harus secara urutan gitu, gak sih, kan biasanya kan di novel ada bab satu, bab dua, gitu-gitu. Apa, bisa, awalan, terus, konflik, udah bisa langsung ending itu. Untuk pengembangannya bisa nanti-nanti gitu. Oh gitu, oke. Yang penting gini, lock line dan dramatic question kita kuat dulu. Big idea kita kuat dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah yakin sama ide kita, lock line kita, dramatic question kita, mau loncat kemana aja juga bisa. Nanti bisa connected dari chapter satu ke chapter lain. Itu kayaknya kuncinya ternyata di situ. Kebayang gak, mbak, waktu anak tak bernama nih, aku kan nulis chapter satu. Eh, bentar, ini kayaknya aku punya ending begini. Langsung lompat ke chapter 20, yang akhirnya jadi chapter 15. tapi, lah kan aku tulis dulu, maksudnya yang, oh yaudah deh gitu. Ini juga, chapter juga ngawur aja dulu gitu kan. Yang penting, ceritanya utuh dulu nih. First draft, sebagai first draft, utuh dulu. Setelah di self-edit, oh, nanti lu, ini bagian sini nih, yang sebagian chapter 2, bisa aku masukin di chapter 1. Misalnya begitu gitu. Jadi itu udah bisa belakangan. Yang penting mah, first draft, jadi dulu, dari sebelum first draft, kita pegang kuat dulu, big idea, sama lockline, dan dramatic question. Udah, abis itu loncat-loncat. Oh, aku tuh bener-bener loncat-loncat kok, kalau bikin juga. Terus tiba-tiba ada, ide di tengah-tengah. Oh, iya ya, mesti aku ketik begini nih gitu kan. Ketik aja di tengah. Nanti, oh iya, tar dulu, sebelumnya apa ya? Dibaca lagi gitu. Jadi, nyusun, kayak nyusun puzzle sih sebenarnya. Gitu. Berarti gak ada masalah ya, untuk yang urutan-urutan itu, gak ada masalah? Enggak, gak ada masalah, gak ada masalah, mbak. Nah, untuk sekarang nih, ada tips gak sih kan, untuk orang-orang yang, mungkin ada yang baru mau memulai, untuk menulis novel, tapi mereka tuh kayak gak percaya diri, sama kemampuan mereka gitu, kalau sebenarnya mereka ada potensi, untuk menjadi seorang penulis. Gimana? Oh, oke. Ini, let me share, sebagai penulis pemula ya. Karena kita sama-sama penulis pemula, kecuali kalau memang sudah melampaui 4-5 novel, mungkin sudah jadi penulis tetap gitu ya. Mungkin sebagai penulis pemula, hambatan saya adalah, malu. Malu ide saya, gak keren nih. Malu, ah orang-orang kalau baca novel gue biasa aja gitu. Coba, hapuskan itu semua. Bener-bener, oke, saya mau nulis. Kemudian, peganglah itu gadget. Jadi, kalau ada handphone, ambil handphone, pencet notes, and then write on. Ambil laptop, buka, segala macam, bukalah itu aplikasi, and then write on. Terus menulis, terus menulis, terus menulis gitu. Dan itu memang, harus memberanikan diri. Kita itu kan, kalau nulis itu, kita berdialog dengan, jadi, berdialog dengan, apa, kata-kata kita dengan kita sendiri kan. Jadi, gak ada yang perlu malu, gak ada yang perlu takut, gak ada yang, jangan pernah bilang, ah aku takut nanti tulisanku jelek. No. Semua adalah proses gitu. Dan semua ada progresnya gitu. Itu sih menurut aku. Ya, mudah-mudahan bermanfaat tipsnya. Oke, Kak. rencana ke depan kakak nih, untuk yang di dunia musik mungkin, atau di dunia perfilman, atau, next project kan, selain yang novel itu, apa sih Kak? Oke, akhirnya, begitu pandemi, cita-cita saya jadi banyak. Mengikuti sesuai pandemi ini jadinya? Iya, mengikuti sesuai. Tapi, saya merasa bahwa, ya Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan bagi saya, untuk bisa menata, menata, hidup, kemudian, menata, cita-cita, menata pekerjaan gitu. Jadi, saya sudah mulai, oke, aku, sudah punya buku fiksi, nanti ada, insya Allah, akan ada novel series, dan kemudian, ada, buku non-fiksi, tentang musik film, dan juga, penulisan mungkin, saya akan bikin. Pokoknya, terus menulis, dan terus berbagi. Dan kemudian, karena saya juga sudah mulai, senang banget, berbagi dengan, apa, Ocehan, dari awal sampai akhir, gue bawel banget kan. Jadi, saya memutuskan untuk, oke, saya akan kebangkan kelas, kemudian, saya akan mengajar, sebisa saya. Begitu. Tapi, tetap, nanti kalau pandemi selesai, ya insya Allah ya, dan dunia film berjalan lagi, saya akan tetap, bikin musik film juga. karena, berkarya itu, sampai liang lahat, Mbak. iya dong. Oke, ini Kak, mau minta pesan nih, untuk Jakartans, yang mungkin yang lagi nonton nih, Kakak ada pesan-pesan apa, untuk mungkin, agar tetap berkarya, walaupun di tengah pandemi, memberikan, kesan-pesannya gimana? Oke, untuk, Jakartans ya. Oke, pokoknya, tetap kreatif, terus, jangan pernah menyerah, terus, wujudkan semua mimpi, walaupun, di tengah pandemi. Dan, rasanya, untuk menggali potensi diri, sudah mulai dari sekarang, itu sudah. Oke, berarti tetap kreatif, jangan menyerah, dan tetap kejar cita-cita, meskipun di tengah pandemi. Oke, makasih banyak Kak Tia Subiakto, untuk, pengalaman dan sharing-sharingnya. Thank you, Kak. Terima kasih sama, Mbak. Oke, Jakartans, itu dia, diskusi kita kali ini. Nantikan, diskusi dengan narasumber-narasumber, yang menginspirasi lainnya, tetap di, Youtube Koran Jakarta. Bye-bye. Makasih, Kak. paham. t!", tiges, dik처� Terima kasih telah menonton!